Selamat pagi orang kota Saya orang kampung Pasti banyak yang tidak yakin ya kalau saya orang kampung Tidak tak? Karena saya lebih cetak dari orang kota Teman-teman saya orang kampung, kampung saya Tobi Lolong Tobi Lolong itu adalah salah satu kampung yang Sejak zaman Portugis Sampai zaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang Sampai sekarang Oto belum pernah masuk di sana Iya serius, Oto belum pernah masuk di Kempia Kampung Dan karena Oto belum pernah masuk di Kempia Kampung Maka ada Kempia dan Mama di sana Bahkan saya sendiri juga Kalau naik Oto itu pasti mabuk Mabuk Oto Hmm Jangan naik Oto ya Mama- Mama ada sepuluh di sana Kalau pas Arisan begitu baru ada yang cerita Oto Itu pasti ada ibu-ibu rasu semua yang bual-bual Karena dengar kata Oto tadi itu mereka langsung mabuk Oto Dan Biasa kalau rencana ke kota gitu Misalnya perginya besok Dan rencananya dua hari yang lalu Berarti dua hari yang lalu juga mereka sudah mabuk Oto Itu belum pergi Itu belum pergi Nanti pas perginya misalnya ke Lalu Lebar gitu ke Kota Itu sambil di sana dua hari kemudian juga mereka masih mabuk Oto Eh teman-teman Pernah sekali Pas kebetulan saya sudah tinggal di Lalu Lebar Dan Di saya punya rumah atau ada TV Jadi Waktu itu Kebetulan saya punya mama dari kampung datang ke rumah Terus Pagi-pagi ini Saya punya anak Ini mama punya cucu ya Dia Nonton film kartun di TV Kalau Tisala tuh yang Aitayo tuh kan Aitayo Aitayo Dia bis kecil drama Melaju Pas dengar begitu tuh Saya punya mama langsung Langsung Luda-luda di lantai Terus nanggap Mama kenapa luda-luda Saya mau gitu Ganti acara itu Ganti kotirasa TV Dan teman-teman Walaupun Di kampung Oto belum masuk Tapi Sebagai orang Tobi lolong Khususnya Dan orang Tobi Orang ke WAPI pada ununya Kami tidak tinggal diam ya Kami sekitar tahun lalu Sudah kumpul-kumpul uang Kumpul-kumpul dana Dan juga Berbagai macam kebutuhan Untuk Pengerjaan jalan di kampung Jadi waktu kami Sewa eksavator Itu Dengan Gaya sekitar Lebih dari 50 juta Ya Itu tuh hasil yang kami kumpul Dari Kami yang ada di kampung Terus yang ada di kota Yang ada di perantauan juga Kami kumpul Ada yang seribu Ada yang dua ribu Tiga ribu Empat ribu Setengah juta Dan satu juta Dan bahkan ada yang lebih Karena berhubung Oto belum masuk Di kampungnya kampung Jadi Karena memang Dalam kembur kerja Dan kondisinya juga masih Amat sangat memperhatinkan Sehingga saya minta Kalau ada yang nonton Saya punya video ini Bisa tidak bantu-bantu kami Misalnya satu bulan 50 ribu lah Buat kami peningkatan jalan Kekampung Kami rapat Dan saking karena Oto belum pernah masuk Di kampung Baka Dulu Waktu saya punya Nini Masih hidup itu Dia pernah pesan Di saya Gini Dan cucu Pesok-pesok Kalau Nini meninggal tuh Kalau pas hantar Nini Ke kubur tuh Ingatnya Ingat apa Nini Pokoknya Aku ingat Ingat sepajian Luat Nini ke kuburan Pakai Oto Ambulans Kenapa Nini Nini takut Nini Pesok